Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Kalau kemarin kita udah belajar bagaimana cara mengubah warna bubble chat dan juga mengubah dark mode dari aplikasi Telegram. Kali ini gue ingin sharing salah satu fitur atau trik juga ya. Ini tuh yang sebenarnya ada di WhatsApp juga dan sering kalian pakai yaitu mengubah background dari chatnya. Jadi kalau di WhatsApp bisa, di Telegram itu juga bisa loh. Kalian bisa mengubah background itu menjadi foto yang dari kalian sendiri atau foto yang udah disediakan oleh Telegram. Bersama gue bagus, ini adalah cara mengubah background chat di Telegram. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya. Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, lalu bagaimana cara mengubah background dari aplikasi Telegram. Pertama, kalian buka dulu aplikasi Telegramnya seperti biasa. Nah, kalau sudah kalian tinggal klik tombol icon burger atau 3 garis di kiri atas. Lalu masuk ke pengaturan. Nah, di pengaturan kalian masuk ke pengaturan obrolan. Nah, di sini kalian ada tulisan ganti latar chat. Di sini kalian bisa pilih sejumlah wallpaper nih cukup banyak ya kayaknya yang ada di aplikasi Telegramnya. Dia disediakan nih. Keren-keren juga sih. Gambarnya juga full HD gitu ya. Jadi nggak pecah. Tapi, kalau kalian ingin foto dari background kalian sendiri juga bisa. Tinggal klik yang pilih dari gallery. Lalu misalkan di folder Adobe Lightroom. Foldernya terserah sih. Terserah kalian. Kalian bisa ngambil dari foto atau ya apapun. Tergantung foto atau gambarnya itu mau dari mana. Nah, misalkan ini ya. Nah, jangan lupa ini vertikal. Cari yang horizontal. Horizontal. Nah, misalkan ini. Ini horizontal ya. Kalau sudah, isinya kalian bisa melakukan cropping. Kalau tinggal milih yang icon kotak. Terus juga bisa nambah brush gitu. Batal. Kalau sudah, tinggal klik selesai. Terus juga bisa di-adjust lagi. Tuh warnanya, exposure, kontras. Nah, ini bisa diubah-ubah nih. Kalau sudah, tinggal klik selesai. Lalu klik checklist. Nah, di sini bisa diatur juga. Mau dia gerak atau buram juga. Kalau buram gini sebenarnya lebih concern gitu ya. Pasang latar. Sudah deh. Kalau kalian buka cat. Set. Langsung gambar background-nya. Jadi, foto yang kalian buat. Tapi, kalau misalnya kalian udah merasa. Aduh, bosen nih. Pengen ganti. Atau pengen dibalikin ke default. Tinggal masuk ke setting lagi. Pengaturan obrolan. Terus, masuk ke latar cat. Nah, kalian pilih yang di sebelah kanan ini. Ini yang mode default-nya. Udah sih, gitu aja. Gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus, juga di kolom komentar. Pendapat kalian soal video ini. Follow semua social media nesteran yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nexttreng.com Untuk update berita teknologi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video next trend berikutnya. Sampai jumpa di video-video.